Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue Lupi Servis kali ini masih dalam perkenalan alat-alat servis handphone jadi kali ini gue memperkenalkan alat pemilihan blowers ada blower yang murah ini yang paling murah yang gue kenal merknya Qwix 850 analog, ini yang analog kalau yang satu ini adalah Qwix juga Qwix 858D yang digital nah keistimewaan ada beberapa keistimewaan dari blower ataupun soldier wab ini nah untuk harga yang satu ini sekitar 400 ribuan untuk yang satu ini sekitar 500 ribuan hampir ke 600 dan ini 400 ribu ada juga yang jual 300 ribu nah menurut rekomendasi gue pribadi gue sudah menggunakan blower ini kurang lebihnya selama 4 tahun selama 4 tahun dan masih nyala dan blower ini gue baru memiliki selama 1 minggu dan it's ok, penggunaannya sangat mantap sekali ketimbang blower yang satu ini nah kekurangan blower Qwix 850 yang analog ketika kita nyalakan seperti ini dia itu berisik ya dalam keadaan berisik seperti ini dan panasnya juga kurang seimbang disini kenapa gue ganti ke blower yang Qwix 850 ini dia jawabannya ini gue matikan dan blower ini perlu jeda ya untuk proses mematikannya tersebut jadi dia itu masih ada angin panas seperti ini dan ketika dimatikan juga dia itu ada jedanya sekitar beberapa detik 10 detik atau 15 detik baru dia itu bisa mati ya baru dia itu bisa mati dan kita gak bisa melihat juga untuk air dan heater panas dan dinginnya seperti apa panas dan anginnya seperti apa ya dan disini sudah mati sekitar 15 detik kan dia baru bisa mati ya nah kenapa gue ganti ke yang Qwix 850 D sementara ini sudah gue pakai juga selama 4 tahun ini kenangan ya bersama gue dan disini teman-teman bisa lihat ya ini kalau teman-teman bisa lihat disini kurang jelas ya nah disini untuk tegangan ini untuk air ataupun untuk angin ya disini gue setelnya sudah di angka 7 angka 7, angka 6 ya disini dan untuk heater ataupun panas gue setelnya di angka 7 dan blower ini sudah error ya jadi blower ini sudah error juga dan suaranya pun juga sudah emang dari pertama beli juga suara blower ini memang gak enak suaranya bising-bising gitu nah kita review ke 8.58 D tapi gue rekomendasiin juga blower ini untuk teman-teman yang pemula tapi untuk budgetnya yang lebih mendingan langsung beli blower yang ini tapi gue belum analisa lebih selanjutnya lagi untuk blower ini kekuatannya itu berapa lama kalau blower ini kekuatannya itu 4 tahun ya dan sekarang masih oke cuman ininya harus pull aja ya takutnya kenapa-napa juga kalau pull quicks 8.58 D digital kita nyalakan nah jadi suaranya itu seperti ini hening-hening santuy seperti itu ya jadi untuk quicks 8.58 D yang digital ini ini gue setel yang untuk airnya ataupun anginnya di setelan 3.5 ataupun 4 ya paling masimal gue setel 4 karena untuk blower yang masih normal itu gue setelnya seperti itu nah ini dia untuk pengaturan suhu panasnya ataupun heaternya ini kalau kita mau naik ataupun mau ke atas ya mau berkurang atau mau panas nah kenapa disini masih 0 karena otomatis ya ini tuh ada sensor otomatis ya untuk quicks 8.58 yang nyalakan ketika kita angkat seperti ini dia itu bakalan otomatis ya nah anginnya itu hening banget enak ya nah dia langsung naik gue setelnya di tegangan 353 ya 350 gue setelnya ini panasnya langsung oke langsung kerasa banget jadi ini rekomendasi banget sih jadi enak banget untuk dipakai dan ini tuh hemat energi dan hemat listrik juga untuk quicks 8.58 yang nyalakan ketika kita tempel seperti ini dia bakalan otomatis berkurang seperti ini dayanya nah dia belum berkurang ya ini mungkin gue salah naro atau gimana nah dia berkurang dari 350 menjadi sampai ke 0 nanti dia itu bakal mati dengan sendiri ini masih ada suara ya masih ada suara ini tangan gue disini masih ada suara ini panas-panasnya masih kerasa karena disitu masih satu nah sudah ini sudah gak ada panas sama sekali sudah gak ada panas sama sekali dan oke ketika kita cabut kembali maka blower ini bakalan menampilkan suhu panas dan anginnya kembali ketika kita taruh kembali maka dia itu bakalan otomatis berkurang kembali dan itulah kehebatan dari blower quicks 8 58D ini harganya murahan tapi murah ya kalau sekitar 600 atau 500 domasi murah ya untuk service handphone yang cuannya itu lumayan dan ini menghemat listrik banget oke jadi rekomendasi dari blower ini suai budget teman-teman aja jadi ketika teman ingin menggunakan quicks 850 yang analog itu it's oke rekomendasi sekali karena sekuat juga 4 tahun ini sudah menghasilkan puluhan juta juga dari ganti konektor atau apapun itu dari puluhan ataupun ribuannya service handphone yang masuk dan ini kekurangannya itu bising banget dan lama-kelamaan untuk air dan heaternya itu gak stabil dan untuk quicks 850 ada sensor otomatis mematikan sendiri ya tapi tidak mati setelah permanen ketika kita angkat lagi dia itu cepat banget untuk memulai ulangnya kembali sampai ketegangan yang kita inginkan misalkan 350 dan heaters maupun airnya ya disini dan ini menghemat energi banget suaranya gak bising dan itulah gue rekomendasiin yang ini dulu ya atau teman-teman bisa coba yang ini itu terserah teman-teman tapi gue lebih suka sama yang ini smooth dan elegan lebih kecil oke terima kasih stay at elusional ini jika video ini bermanfaat jangan lupa dikasih like-nya dan juga subscribe-nya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih